Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudara-saudara sekalian sebagaimana kita ketahui insyaallah sebentar lagi kita memasuki tahun 2021 tahun yang insyaallah ke depan ini semakin banyak tantangan dengan kemajuan zaman itu kalau kita menyimak dari sabda Rasulullah di dalam hadis dijelaskan ada dalam hadis lain dijelaskan tidak datang suatu zaman atau tahun kecuali di mana tahun berikutnya itu menjadi lebih jelek daripada tahun-tahun sebelumnya tentu ini bukan urusan pembangunan fisik tapi ini adalah urusan nilai-nilai keagamaan ke depan nilai-nilai moralitas nilai-nilai semakin jauhnya jiwa dari ketuhanan dari Allah SWT maka kita perlu mengantisipasi ke depan ini adalah sesuatu tahun yang penuh tantangan lebih-lebih dengan adanya pandemi COVID-19 yang penting sebagaimana kita ketahui bahwa telah membawa pada krisis kesehatan krisis kesehatan bisa menuju pada krisis ekonomi yang kita khawatir, yang kita khawatirkan ini menjadi sebuah krisis sosial tentu ini adalah sesuatu yang berat apabila kita tidak mengantisipasi sejak dini dan tidak menyadari kondisi yang akan kita hadapi ini maka untuk itu generasi muda terutama harus menyiapkan diri terhadap moralitas, nilai-nilai moralitas terutama dalam nilai-nilai iman dan ketakuan kepada Tuhan yang wasah karena kita menghadapi tahun depan ini mesti harus bersikap lebih bijak lebih bisa mengendalikan emosi lebih bisa waspada dengan segala macam intrik yang bisa merugikan masa depan dari generasi itu sendiri maka kita mesti mengisikapi secara bijak mengisikapi secara agama sehingga moralitas ini masih tetap terjaga dan bangsa tetap hidup Indonesia ini dalam keadaan damai untuk itu maka bekal generasi kita dengan karakter-karakter yang baik sesuai dengan nilai-nilai agama itu menjadi sesuatu yang penting ke depan karena ke depan masa depan ini diperkirakan kompetisi bukan hanya sekedar di keahlian tapi kompetisi di dalam karakter di mana ada kejujuran ada sifat-sifat amanah ada sifat-sifat kerja keras dan tirakat atau dalam bahasa agamanya adalah muja idul musid sifat-sifat menjaga kerukunan sifat-sifat menjaga kekompakan dan bisa bekerja sama di dalam membangun bangsa ini secara baik maka karakter menjadi sebuah bekal yang kuat untuk generasi muda di tahun-tahun ke depan ini untuk menuju Indonesia Mas tahun 2045 terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih